Jadi kalau donasi yang dibutuhkan sih Kebutuhan bayi, kebutuhan wanita Kayak gitu Press money, logistik Selimut Dan yang lain sebagainya Ada sih Kalau misalkan baju Pantas pakai Itu biasanya tidak terlalu dibutuhkan ya Nanti malah jadinya menumpuk gitu Kayak disini Ini sebenarnya tumpukan baju pantas pakai Karena memang Lebih baik donasinya itu adalah Donasi yang bisa langsung Digunakan gitu Salah satunya kayak itu Jadi baru Supaya bisa langsung dipakai Teril lah intinya gitu ya Sayangnya Seminggu belakangan ini Hostnya menghilang tiba-tiba Dan karena tidak ada gantinya Kita mau minta pertanggung jawabannya dia Karena ternyata Si Dea sekarang Lagi ada di Cianjur Nah kita mau dengar nih Reportnya dalam seminggu ini Dia ngapain aja sih di Cianjur Apakah dia dapat Apa namanya Atang-atang atau Atau apa Nggak tahu ya Kalau cowok disana Namanya apa ya Oke Kita sudah terhubung langsung Dengan Dea Yang sekarang posisinya di Cianjur Halo Dea Halo Semuanya Gimana deh Sehat deh Sehat deh Sehat deh Sehat deh Sehat nggak Alhamdulillah Sehat Gimana Di Di Sana Kondisinya kayak gimana Di report dong Halo Saat ini Saat ini ya Aku sambil Live report Keadaannya disini ya Oke oke Jadi disini Aku ada di Posko Aju 1 Namanya Ada di Kampung Salari Desa Benjet Kecamatan Cuggenang Kabupaten Cianjur Nah ini Suasana campnya Seperti ini Oke Viewnya cakep Itu Kalau nggak Kalau nggak Ada kabut Sebenarnya Kelihatan Viewnya gunung Gede Cuma Karena baru Ada kabut Jadi Ketutup Begitu Saat ini sih Kalau dari PMI Solo Masih melayani Di bagian kesehatan ya Terus Total udah Apa Udah Kemana aja Udah Pelayanan Kita ada Pelayanan apa aja sih Kita kalau dari PMI nya ya Ada banyak ya Kalau dari PMI ada PSP Ada WOS Ada distribusi Tapi kalau untuk PMI Solo Kita Fokusnya ke Pelayanan Kesehatan Begitu Dan Layanannya memang Difokuskan Ke Kecamatan Cuggenang Kecamatan Cuggenang Itu Apa ya Desa yang paling terdampak Ya dari Kempa Bumi Fokusnya ada Di Desa Sukamulya Desa Benjot Kalau kampungnya Ada banyak Di sini Sampai Sekarang Berarti Total sudah Melayani Berapa Warga Total penerima manfaat Total penerima manfaatnya 186 Warga Terlayan Itu Mayoritas Apa yang dikeluhkan tuh Sama Mereka yang di sana tuh Donasinya Bukan Keluhan Kan ada 180-an Ini apa Permanfaat Yang paling Inilah Prosentasi yang terbanyak itu Apa yang mereka keluhkan Prosentasi yang terbanyak Tetap Dipegang oleh Ispa Penyakit yang Mungkin Pasti terjadi Di saat Bencana Itu pasti Ispa Mulai kesini Mulai makin banyak Mungkin diare Diare Karena Di sini Ini juga Air bersihnya Agak Kurang Di sini banyak Empang Jadi warga Untuk aktivitas cuci Dan lain sebagainya Itu pakainya Empang Berarti Untuk Perilaku hidup bersih Dan sehatnya Kayak gimana itu Di sana Warga-warganya Kayak gimana Situasinya Gimana itu Situasinya ya Sebenarnya Kalau warga Di sini tuh Kalau sebatas Hanya cuci piring Terus cuci baju Cuci muka Sikat gigi Itu Mereka pakai Empang Semuanya Semuanya Tapi kalau untuk mandi Bersih-bersih badan Ngawasuh badan Sudah mulai ini Sudah mulai Apa ya Mulai hafal tuh Kosa kata Kosa kata Sunda Bersih-bersih badan Mereka pakai air pump Oke Terbatas Karena mungkin Air pumpnya Dari gunung Bawa ke bawah Kan Mungkin ada pipa bocor Di tengah jalan Atau gimana Kan gak tau Jadi memang airnya Jadi memang airnya terbatas Makannya di sana Di sana kayak gimana Kalau Kalau warga Rata-rata Di sini itu Tiap camp ya Misalkan camp ini Camp ini Camp yang di belakang Saya ini tuh Rata-rata Mereka sudah ada Dapur umumnya sendiri Jadi mereka Sudah bisa Memasak sendiri Ada kompornya Mereka Sistemnya Donasi uang Masing-masing Gitu Jadi satu camp itu Satu tenda itu Mereka ngumpulin uang Hari ini mau masak apa Kayak gitu Itu kalau buat warga Tapi kalau kita Relawan PMI Sudah ada D.U-nya D.U-nya ada di Ada di belakang sih Baru rame orang Oke Itu tadi situasi Dan situasi Secara keseluruhan Di Apa ya Di camp Atau di kampungnya itu Kayak gimana Apakah sekarang Sudah kondusif Ataukah Masih ada yang Mungkin Histeris Atau yang masih Mencari keluarganya Atau kayak gimana Untuk Di campnya sendiri Ya For your information Teman-teman semua Di sini Setiap hari Kita masih Ngerasain gempa Susulan Dalam satu hari itu Bisa Tiga sampai Lima kali Kita ngerasain gempa Itu pasti Pasti kita ngerasain Mau mandi gitu kan Baru jongkok Tiba-tiba Gitu Terus Kalau Kalau warganya sendiri Histeris Histeris Mungkin Dia masih ada Satu dua Satu dua Masih ada yang Histeris Karena kehilangan Anaknya Anak suami Dan Bapak ibunya Histeris ada Cuma Pasien luka-luka Juga masih ada Jadi memang Evakuasi memang Terus dilakukan Ada yang baru Ditemukan Terus Kondisinya Luka-luka Jahit Hacking 25 Masih Sejauh ini Masih ada yang Belum ditemukan Sejauh ini Masih Masih ada Di desa Yang belum Apa ya Evakuasinya itu Belum maksimal Oke Jadi masih terus Daukan Tapi itu Bantuan Gabungan Dari TNI Polri Sama PMI Juga masih ada Efakuas Oke Berarti tim Pertama PMI Solo ini Selama 14 hari Ya Ya 14 hari Di sana Pelayanan Kesehatan Apakah Dalam Apa Realitanya Sampai di sana Tetap di Kesehatan Atau Kamu bantu Di Apa ya Di divisi lain Atau bagaimana Realitanya Setelah sampai di sini Memang Sesuai Dengan personil Yang dibawa Jadi misalkan nih Ada 3 PMI Solo Membawanya Tim kesehatan Ya sudah Kita fokus Untuk melayani Kesehatan Tapi kalau Misal dari Teman-teman Contoh Dari teman-teman PMI DKI Jakarta Provinisi DKI Itu mereka Fokusnya ke Distribusi Dan wars Kayak gitu Kalau dari Bandung Sama Terus ada juga Yang nanti Fokusnya ke PSP Kayak gitu Jadi Memang Apa ya Personil Yang dikirimkan Itu memang Sesuai Dengan Kebutuhannya Jadi Jadi Tidak Double job Oke Untuk Kesehatan Kesehatan Sejauh ini Respon dari Masyarakat Di sana Gimana deh Sejauh ini Respon dari Masyarakat Alhamdulillah Ya sangat Sangat Positif Responnya Karena Karena memang Ya Kesehatan kan Juga Berperan penting Di lokasi Lokasi Seperti ini Jadi ya Responnya positif Banyak warga Yang datang Untuk Periksa Dan minta Pertolongan Atau Pelayanan Apa Ini Sekedar Informasi Untuk Teman-teman Jadi Dia ini Pertama Banget Turun Di bencana Ya Betul We Aplos dulu Jadi Pertama Banget Dia turun Di bencana Gimana deh Menurutmu Gimana Apa yang Apa Apa ya Pengalaman Apa yang Kamu dapatkan Ketika Turun Di Apa Di Keadaan Nyata Saat Dibencana Itu Yang jelas Yang jelas Yang pertama Yang dirasakan Adalah Refleksi Diri Waduh Bagaimana Kita ada Di posisi Mereka Terus Apalagi Itu Karena Disini Memang Parah Banget Kita Di Kecamatan Cuggenang Memang Kalau Teman-teman Baca Berita Memang Disini Yang paling Terdampak Jadi Memang Wah Rumahnya Hancur Dan Ya Begitulah Setel Mesti Coba Turun Kebencana Oh Gitu Nah Luar biasa Saya Pengen Coba Lagi Gak Berharap Ada Bencana Cukla Kalau Ada Bencana Berangkat Lagi Oke Ini Nanti Kalau Didengar Oleh Pusat Nanti Kamu Berarti Siap Dimobilisasi Kemana Pun Jadi Rosternya Pusat Sekarang Kemudian Oke Ini kan Ngomong-ngomongan Ngomong-ngomong Tentang Bencana Kamu pertama Banget Diterjun di Bencana Atau turun Di tanggap Darurat Bencana Nah Ini Kita Juga Tergabung Dengan Teman-teman Yang Belum Pernah Merasakan Apa yang Kau Merasakan D Ini Kita Apa Udah Udah Tergabung Nuzul Widi Sama Dewi Nih Halo 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 Nuzul Nuzul Widi Dan Dewi Mungkin Ada sesuatu Yang mau Ditanyakan Atau Ada Yang mau Disampaikan Mungkin Ke dia Ini Mumpung Lagi Di Situasi Di Tanggap Darurat Bencana Kalian Kalian Belum Pernah Turun Di Bencana Mungkin Ada Yang Ditanyakan Dari Dewi Oh Nuzul Nuzul Mau Tanya Nuzul Nuzul Mau Tanya Ini Kan Dia Pengalaman Pertama Perasaannya Pertama Pertama Kali Denger Waktu Mau Dibugasi Itu Gimana Apakah Apakah Nah Oke Ini Jadikan Belum Pernah Jadi Dia Kan Belum Pernah Dia Turun Di Bencana Ketika Mau Diturunkan Untuk Apa Yang Di Apa Ya Yang Dirasakan Atau Apakah Bingung Ataukah Nyiapin Gimana Atau Gimana Coba Jelaskan D Awalnya Yang Pasti Bingung Bingung Ntar Disana Mau Ngapain Gitu Even Sudah Tau Nih Terus Bingung Pertama Pertamanya Kan Berarti Bingung Nanti Disana Mau Ngapain Saya Bertanya Kepada Suhu Ya Kan Ada Mas Dedi Ya Tapi Kan Tapi Kan Sebelumnya Kamu Sudah Tak Kasih Tahu Sudah Kasih Sisi Dulu Persiapan Tuh Kalau Diturunkan Di Bencana Siapa Apang Enggak Orang Tua Boleh Apang Enggak Gitu Betul Betul Restu Orang Tua Itu Penting Karena Yang Memperlancarkan Itu Kayak Mau Kayak Seperti Nuzul Sama Si Dewi Ketika Mau Ini Pasti Minta Restu Sama Orang Tua Dulu Supaya Nanti Dilancarkan Gitu Tuh Apa Ya Allah Itu Mama Papa Dia Terus Pertama Tadi Kamu Menyampaikan Pertama Bingung Dulu Apa Nanti Disana Bakalan Ngapain Jobdesk Nya Kan Belum Jelas Intinya Meskipun Kamu Di Divisi Mas Pasti Disana Tidak Jauh Dari Itu Tapi Masih Ada Kebingungan Karena Belum Pernah Akhirnya Kamu Nanya Dan Sebagainya Nah Dari Yang Kamu Tanyakan Dengan Realita Yang Kamu Kerjakan Sekarang Tuh Gimana Relate Atau Enggak Atau Kayak Gimana Tanyakan Dengan Realita Yang Ada Relate Sangat Relate Walaupun Nanti Saat Di Lapangan Lebih Lebih Ya Karena Kita Harus Laporan Kesana Kesini Ya Betul Betul Paham Ya Bertukar Datang Kesana Kesini Kayak Gitu Ya Memang Itulah Pekerjaannya Tapi Gak Apa Oke Gitu Jadi Intinya Jadi Dari Pertanyaannya Nuzul Ya Tetap Ada Rasa Kebingungan Normalnya Manusia Ketika Akan Memasuki Apa Fase Baru Atau Beralih Ke Tempat Baru Pasti Merasakan Hal Kayak Gitu Gitu Nanti Berarti Kapan Kapan Jika Dimobilisasi Pasti Apa Dek Gimana Gimana Tidak Akan Pernah Ada Kata Pertama Kali Kalau Kalian Tidak Pernah Oke Zul Gitu Ada Yang Ditanya Lagi Zul Banyak Banyak Dewi Mere Tekau Kita Dewi Banyak Apa Apa Wih 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 Ini Seminggu Ya Disana Ya Udah Seminggu Ya Seminggu Seminggu Kesan Pesan Selama Satu Minggu Disana Apa Sih Apakan Biasanya Kan Hari Harinya Kerja Pergi Pagi Pulang Sore Terus Sekarang Tiba-tiba Disuruh Berangkat Kesana Terus Gimana Ini Kesan-kesannya Gitu Oke Jadi Rutinitas Biasanya Kan Berangkat Pagi Pulang Sore Ini Kan Situasinya Berbeda Tanggap Dalurat Bencana Itu Gimana Disana Selama Selama Seminggu Itu Kamu Pasti Ada Adaptasi Dulu Adaptasinya Itu Gimana Kalau Disini Kan Memang Memang Pren Kesehatan Tuh Ada Jam Bukannya Jam 8 Pagi Sampai Jam 8 Malam Tapi Kita Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Ada Yang Tiba-tiba Kondisi Emergencia Jadi Untuk Jam Untuk Jam kerjanya Situasi Emergency Jika Dibutuhkan Tenaga Kesehatan Transportasi Dan Semuanya Juga Harus Ready Kondisi Kondisi Jalan Kalau Mungkin Di Solo Rakyat Kerja Bisa Di Kira-kira Estimasi Waktunya Berapa Mungkin Kalau Dari Rumah Ke Kanter Setengah Jam Dapet Ternyata Macet Disi Wow Dari 15 Menit Dari 15 Menit Sampai 3 Jam Perjalanan Halo Dia 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 Ilang Dia Lagi Gini Gini Pertanyaan Gini Apa Dewi Lagi Gini 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 Halo Udah Ya Apa Jules Nujul 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 Kan Katanya 15 Menit Jadi 3 Jam Yes Itu Kan Banyakan Video Viral Viral Itu Kan Yang Jalan Jalan Yang Akses Menuju Lokasi Bencana Itu Kan Banyak Yang Viral Kan Katanya Ditutup Sama Ya Okunum Yes Terus Pertanyaannya Tim Kesehatannya PM Isolo Waktu Disana Pernah Mengalami Kendala Kayak Gitu Enggak Macet Sudah Macet Sudah Otomatis Ketika Perjalanan Perjalanan Siapa Siapa W Nanti Namanya Siapa Namanya Siapa Namanya Siapa Dika 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 Kepas Halo Dika Eh Ini Ditanyain Dulu Malu Dia Malu Gitu Nah D Tadi Ditanyain Huzul Proses Perjalanan Yang harusnya Bisa ditempuh 15 menit Tapi Jadi Tiga jam Mela Itu Kendalanya Selain Macet Mungkin Adakah Yang Lagi Katanya Ada Yang Di Blokade Kemudian Ada Penjarahan Atau Apa Itu Gimana Kalian Mengalami Hal Itu Enggak Kalau Untuk Penjarahan Enggak Alhamdulillah Enggak Ada Karena Itu Ini Ya Saya Cukup Berterima kasih Sama Masyarakat Karena Luar biasa Sekali Donasi Yang Disalurkan Karena Macetnya Itu Karena Banyak Masyarakat Yang Berlomba Untuk Menyalurkan Donasi Oke Oke Karena Emang Kondisi Jalannya Kondisi Jalannya Itu Kecil Kayak Ya Kalau Kita Mau Naik Ke Puncak Naik Ke Gunung Jalannya Kecil Ya Gak Terlalu Lepas Ya Itu Terus Juga Banyak Masyarakat Yang Ingin Terjun Langsung Gitu Untuk Memberikan Donasi Jadi Karena Itu Oke Oke Tapi Tetap Masih Banyak Orang Baik Disini Kemarin Kita Pelayanan MN Jalan Itu Bener-bener Tetutup Tapi Ada Yang Baik Yang Mau Terima Oke Terakhir Mungkin Dari Widri Wid Halo 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 Iya 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 Aduh 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 Burinya Mudah Berani Wirti Saw Pok Iya Duduk Hidrat Lenggan Dia mau Tanya Kemarin Kemarin Kan Banyak 天 yang seperti apa Mungkin kan kalau baju Oke baju kalau bisa kan harusnya baju baru gitu ya bukan yang baju bekas ya bukan sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kayak cuman kemarin banyak banget ya terus viral di Twitter bapak-bapak pada pakai dasar pakai jubat gitu gimana deh kasih tipsnya deh ya kurang lebih intinya kan kalau mau donasi-donasi apa sih yang mereka butuhkan di sana tuh deh sebenarnya supaya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan gitu itu enggak with iya terus kemarin juga katanya masih banyak karena donasinya kebanyakan apa di instan terus katanya pengungsi yang gizi anjur tuh kekurangan sayur ada lagi di Twitter tuh viral katanya juga kekurangan makanan kompok susu untuk khususnya untuk perempuan kayak pembalut itu juga katanya minim-minim yang berdua nanti tapi teman-teman yang lain malah banyaknya tuh yang tanya oke intinya apa deh yang bisa disana yang yang paling diputuhkan deh oke dia hilang penting dia hilang enggak 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 tadi sempet kelo signal sebentar oh sambil persiapan mau pelayanan coy wasik oke mantep enggak tarik aku tunjukin kalau kalian donasinya itu akan menjadi fiasat ya iya kalau donas Hai sinyal itu baju disini rata-rata yang Hai dibutuhkan adalah yang pertama pasti uang ya halo halo masuk ya masuk pertama uang karena itu mudah dibelanjakan disana nanti sesuai dengan kebutuhan nah kalau uang kan jifatnya general deh maksudnya ya fleksibel sesuai dengan kebutuhan tapi kebutuhannya sendiri disana tuh apa yang paling dibutuhkan sesuai apa ya kebutuhan mereka dan supaya tetap tepat sasaran kalau misalkan nanti pada saat mengirimkan donasi itu tidak berupa uang gitu hai 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 sorry-sori gangguan sinyal Halo ya jadi kalau donasi yang dibutuhkan sih eh kebutuhan bayi kebutuhan wanita kayak gitu Oh resmani logistik Hai selimut dan yang lain sebagainya itu ada sih kalau misalkan baju Hai pantas pakai itu biasanya tidak terlalu dibutuhkan ya nanti malah jadinya menumpuk gitu kayak di sini ini sebenarnya tumpukan baju pantas pakai hmm karena memang memang lebih baik donasinya itu adalah donasi yang bisa langsung digunakan gitu ya salah satunya kayak itu jadi baru supaya bisa langsung dipakai tidak harus steril lah intinya gitu ya ya oke itu kenapa belum didistribusin deh Hai ini sudah sudah Oh udah Oh ini sisanya hmm sisanya masih segitu Oh iya woi Hai berarti yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah pakaian tapi pakaian yang baru kemudian personal hygiene kemudian baby-baby kit kayak ada pampers itu ya kayak gitu ya hai hai oke logistik ya logistik berarti ya kebutuhan makan beras dan sebagainya sayur ya berarti oke berarti itu yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan untuk kebutuhan logistik disana berarti sudah mulai berangsur membaik layanan layanannya PMI semuanya sudah berjalan kemudian dari PMI Solo sendiri untuk layanan kesehatan juga terus kami lakukan pergiatannya selama 14 hari dua minggu kemudian yang paling dibutuhkan disana adalah kebutuhan logistik baby kit personal hygiene untuk menunjang perilaku hidup bersih dan sehatnya untuk kebutuhan air sudah tercukupi tetapi memang untuk bilik-bilik kamar mandi tempat mandi buang air besar dan kecil itu perlu ditambah untuk meningkatkan kualitas hidup bersih disana gitu terima kasih deh informasinya nanti kita akan update lagi ketika ada perkembangan kemudian teman-teman disana semoga sehat selalu dan teman-teman yang bergabung disini semoga ini menjadi bekal kita ketika nanti diterjunkan di bencana atau kita turun di tangkap darurat bencana langsung tidak ada sudah ada gambaran ada pengalaman dari teman-teman yang disana gitu terima kasih semua selamat menikmati